Intro Halo halo hai sahabat angkaren data Indonesia adalah negara yang indah yang terdiri atas beragam suku, budaya, dan bahasa termasuk agama Dengan semangat Pancasila masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai agama mampu hidup berdampingan dalam semangat persaudaraan dan toleransi Sahabat angkaren data Setiap agama di Indonesia memiliki ajaran yang menuntun manusia kepada kebaikan Tak hanya ajaran, setiap agama juga mengajarkan penganutnya untuk taat beribadah Dalam hal beribadah, setiap agama memiliki peralatan atau pemanggil yang mengingatkan penganutnya untuk beribadah Mari kita mengenal panggilan ibadah dalam 6 agama di Indonesia yang indah 6. Konghucu Weidetoktian sahabat angkaren data Salah satu peralatan yang digunakan sebagai penanda peribadatan dan doa umat Konghucu telah dimulai ialah simbal Simbal merupakan alat musik yang terbuat dari kuningan Simbal memiliki bentuk bulat seperti lingkaran dan terdiri atas dua bagian yang sama Cara memakainya ialah dengan memukul antara kedua sisi alat musik tersebut Adapun alat ini hanya bisa dimainkan oleh Sai Kong yang adalah pemimpin doa umat Konghucu Simbal juga dipakai dalam hari raya besar umat Konghucu seperti Imlek dan Cap Gome di mana terdapat tarian tradisional barongsai yang juga menyertakan alat musik simbal di dalamnya 5. Buddha Namo Buddha ya sahabat angkaren data Gong merupakan salah satu peralatan yang digunakan sebagai penanda ibadah agama Buddha telah dimulai Ya sejak abad ke-6 di zaman dahulu Gong sudah dipakai untuk mengiringi upacara keagamaan umat Buddha Tradisi ini kemudian menyebar hingga ketika agama Buddha masuk ke Indonesia Saat ini, Gong tak hanya dimainkan dalam upacara keagamaan Buddha tapi juga upacara keluarga masyarakat dan kerajaan pemakaian Gong dalam upacara agama Buddha selain sebagai penanda dimulainya upacara keagamaan tapi juga memiliki nilai sakral dan keramat di dalamnya 4. Hindu Om Swastiastu sahabat angkaren data gamelan gambang merupakan salah satu peralatan yang digunakan dalam peribadatan maupun upacara umat Hindu gamelan gambang adalah gamelan golongan tua yang memiliki laras pelok tujuh nada Secara fisik, gamelan gambang dibentuk oleh instrumen berbila dengan menghasilkan warna suara bilahan bambu dan bilahan tembaga Nilai-nilai agama Hindu yang terkandung dalam gamelan gambang yaitu nilai religi, nilai estetika, dan nilai etika Bunyi gamelan gambang juga menjadi penanda dimulainya ritual keagamaan Hindu Gamelan gambang digunakan dalam pelaksanaan Dewa dan Pitra Yadia di Bali untuk mendekatkan diri umat kepada yang dipuja dan mencerminkan rasa bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya 3. Kristen Katolik Salve sahabat angkaren data Dalam agama Kristen Katolik, lonceng gereja dipakai sebagai pemanggil umat untuk beribadah khususnya pada hari Minggu Lonceng gereja dibunyikan sebagai penanda dimulainya ibadah sabda maupun misa atau perenekaristi Selain itu, bunyi lonceng gereja juga menjadi alarm bagi umat yang masih berada di rumah agar segera datang ke gereja karena ibadah atau misa telah dimulai Selain dipakai hari Minggu, di paroki-paroki besar lonceng gereja dalam gereja Katolik juga dibunyikan setiap hari sebanyak 3 kali yaitu di jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore Hal ini untuk mengajak umat agar berdoa doa Angelus atau Malaikat Tuhan di 3 waktu tersebut Setiap waktu ini, dentangan lonceng gereja dibunyikan dengan pola dentangan 3-3-3-9 9 dentangan yang terakhir dibunyikan di akhir doa Malaikat Tuhan Di masa pasca, lonceng gereja juga dibunyikan sebanyak 3 kali dalam 1 hari untuk mengajak umat Katolik berdoa-doa Regina Celi atau Ratu Surga di jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore Lonceng gereja dalam gereja Katolik sudah digunakan sejak tahun 400-an yang diperkenalkan oleh Uskup Paulinus dari Italia dan tradisi ini berasal dari tradisi monastik yang digunakan untuk memanggil para rahib berdoa Dalam tradisi gereja Katolik, lonceng gereja juga menjadi simbol iman sebagai instrumen pengganti bunyi sangka kala yang mengiringi kehadiran Allah di hadapan umat dan juga dipercaya dapat mengusir setan dan kuasa kegelapan Shalom sahabat angkaran data Panggilan ibadah dalam agama Kristen Protestan sama seperti saudara-saudarinya umat Kristen Katolik yaitu lonceng gereja Bedanya, dalam gereja protestan lonceng gereja tidak dibunyikan di 3 waktu karena tidak ada doa Malaikat Tuhan dan doa Ratu Surga lonceng gereja dalam gereja protestan dibunyikan saat ibadah atau kebaktian dimulai khususnya di hari Minggu di beberapa aliran denominasi gereja protestan lonceng gereja dibunyikan 1 jam sebelum ibadah dimulai untuk mengingatkan jemaat agar segera mandi berpakaian rapi serta bersiap-siap menuju gereja tujuannya agar jemaat tidak terlambat ke gereja selain sebagai pengingat ibadah di beberapa denominasi gereja protestan lonceng gereja juga dibunyikan saat ada jemaat yang meninggal biasanya ketika ada jemaat yang meninggal jeda antara dentangan lonceng gereja yang satu dengan dentangan lainnya cukup lama untuk membedakan dengan lonceng gereja sebagai pengingat ibadah 1. Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat angkerendata dalam agama islam azan adalah seruan untuk memanggil umat islam melaksanakan sholat suara azan yang dikumandangkan memanggil umat untuk menghadap Allah SWT dan melaksanakan sholat wajib 5 waktu yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isyah dengan adanya 5 waktu sholat wajib maka dalam sehari terdapat 5 kali azan seseorang yang mengumandangkan azan disebut muazzin selain sebagai seruan untuk memanggil umat melaksanakan sholat azan juga menjadi panggilan kemenangan adapun sesaat sebelum azan suara beduk dibunyikan suara beduk selalu dinantikan umat muslim terlebih di bulan suci ramadhan yang juga berfungsi sebagai pengingat sholat 5 waktu dan mengajak umat islam sholat berjemaah di masjid beduk sendiri merupakan salah satu peralatan peribadatan umat muslim dengan bentuk seperti alat musik tabu yang terbuat dari bahan kayu besar atau pohon enau dan digunakan dengan cara dipukul bila dipukul, beduk menghasilkan suara berat bernada khas, rendah, tetapi dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh sahabat angkeran data itulah berbagai peralatan atau pemanggil yang digunakan untuk memanggil umat beribadah dalam 6 agama di Indonesia jadi tau kan sekarang indah ya semoga video ini menambah wawasan kita serta semakin menumbuhkan rasa toleransi dan persaudaraan kita sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia walau berbeda agama namun ingat kita tetaplah saudara dalam kemanusiaan sekian dan terima kasih halo halo hai